Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa untuk yang kedua kalinya di sini. Dulu pertama kita membahas tentang jalan mudah menuju surga yaitu ilmu. Sekarang kita membahas satu tema tentang surga juga yaitu pintu surga yang terabeikan. Penuh misteri apa yang dimaksud pintu surga yang terabeikan. Ya salah satu diantara penyebab orang masuk surga adalah akhlaq. Dari mana kita tahu? Dari sabda Rasulullah s.a.w. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, Imam Ahmad, dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Berkata Abu Hurairah radiyallahu'an Se'ila Rasulullah s.a.w. An akthari ma yudkhilan nasa aljannah Faqal taqwallah wa husl khuluqa Rasul s.a.w. ditanya tentang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Beliau menjawab ada dua, yaitu taqwa kepada Allah dan akhlaq yang baik. Inilah yang menyebabkan kita meyakini salah satu penyebab Atau boleh kita katakan salah satu pintu masuk surga Tapi banyak diabaikan oleh orang adalah akhlaq yang baik. Bahkan surga yang dimasuki karena akhlaq yang baik itu bukan Surga dengan level yang rendah, bukan. Tapi surga yang tertinggi. Karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Tapi serendah-rendah tingkatan surga Jelas jauh lebih baik dari tempat terindah manapun di alam jagad raya ini. Serendah-rendah kenikmatan surga Tidak ada bandingannya dengan seluruh kenikmatan yang ada dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Itu yang terendahnya, apalagi tingkatan yang tertinggi. Nah ternyata tingkatan surga tertinggi ini bisa diraih dengan kemuliaan akhlaq. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Tabrani Juga Imam Al-Bayhaqi Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadul Salihin menyatakan hadis ini sahih Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pinggir surga Bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Kalau sudah lawan atau orang lain mendebat, mencari kemenangan, tinggalkan. Yang penting kita sudah menyampaikan hujah. Tidak perlu dilayani. Dan aku menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga Bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun hanya sekedar bercanda. Bercanda boleh, tapi tidak boleh menyelipkan dusta dalam candaan. Dan aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tingkatan surga yang tertinggi Bagi orang-orang yang mulia akhlaknya. Jadi ternyata tingkatan surga yang dicapai dengan akhlak itu bukan Tingkatan yang rendahnya atau tengah-tengahnya, tapi yang sangat tinggi. Setinggi apa? Setinggi Di samping atau derajat yang dicapai oleh Rasul S.A.W. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi Ali S.A.W. Dalam salah satu hadith Hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dalam kitab Sunan At-Tirmidhi Berkata Rasul S.A.W. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian Dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat Akhlak nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian Lebih baik akhlaknya Lebih dicintai oleh Rasul S.A.W. Dan lebih dekat kedudukannya Posisinya dengan Nabi S.A.W. Di akhirat nanti Sedangkan posisi Nabi di akhirat Itu berada di level yang paling tinggi Tidak ada yang Menyamai atau melebihi Nabi S.A.W. Dalam hal Kemuliaan dunia sampai akhirat Nah beliau menyatakan Orang yang paling dekat Posisinya Kedudukannya dengan aku pada hari kiamat Berarti ini orang kedudukannya tinggi Adalah Orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian Coba lihat efek Baik atau dahsyatnya pengaruh akhlak Bagi kemuliaan orang yang memilikinya dunia sampai akhirat Sehingga akhlak menjadi salah satu pintu Masuk surga Bahkan surga Yang akan teraih oleh akhlak itu Bukan surga level yang rendah atau pertengahan Tapi level yang paling tinggi Namun sayangnya Kemuliaan akhlak ini sering terabaikan oleh manusia Padahal ini menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia Kedalam surga Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W. tadi Bahwa yang paling banyak Penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga Salah satunya adalah karena ketakwaan Timbul pertanyaan Kenapa Bukan ketakwaan Karena kemuliaan akhlak Karena kemuliaan akhlak Timbul pertanyaan Kenapa akhlak itu bisa sehebat itu Pengaruhnya efeknya Sampai Jadi salah satu penyebab masuknya orang ke surga Bahkan surga yang bisa diraih Karena akhlak itu Adalah surga tertinggi Pertama Ada berapa penyebab nih Pertama Karena kemuliaan akhlak itu Bukti nyata Benarnya akidah dan iman seseorang Bukti nyata Benar dan berkualitasnya ibadah seseorang Baik ibadah itu Solat Saum Zakat Ataupun haji dan umrah Pokoknya kalau ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu benar Dan diterima Pasti berbuah kemuliaan akhlak Termasuk kalau akidah seseorang Lurus Iman seseorang benar Tauhid seseorang mendalam Pasti berwujud dalam bentuk kemuliaan akhlak Dalam perilakunya Tidak ada orang yang Akidahnya kuat Akhlak Nafi Kasebelen Tidak ada Tidak ada orang yang Solatnya bagus Saumnya bagus Tapi Perbuatannya menyakiti orang lain Membuat orang lain itu benci kepada dia Tidak ada Kalau ada orang yang Ibadahnya rajin Tapi akhlak Nafi Kasebelen Itu bukti Ibadahnya tidak benar Itu indikasi Ibadahnya itu tertolak oleh Allah Al-Quran dan hadith banyak menceritakan Demikian Ini umpamanya Hadith yang sahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir Ini iman ya Wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak Kalau bicara yang baik Kalau tidak bisa bicara baik Diam Kalau ada tamu Muliakan Kalau ada bertetangga Muliakan tetangga Ini akhlak Iman kepada Allah Dan hari akhir Wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak Demikian juga sholat Sholat yang benar Yang diterima oleh Allah SWT Ada sholat yang melahirkan kemuliaan akhlak Allah berfirman Inna sholat atanha Adil fahsyat Al-munkar Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar Dari akhlak buruk Kalau sholat tapi akhlaknya masih buruk Sholat itu ditolak Sholat itu tidak diterima Sholat yang benar Yang tidak ditolak Yang diterima oleh Allah Sholat yang menghindarkan pelakunya Dari akhlak-akhlak yang buruk Dari keji dan munkar Keji dan munkar itu akhlak yang buruk Oleh karena itu Kalau seseorang memiliki kemuliaan akhlak Menunjukkan sholatnya bagus Benar Karena akhlak Hasil nyata dari sholat Akhlak itu hasil nyata dari iman Dari akidah Dari tauhid yang benar Yang lurus Yang mendalam Demikian juga Saum Siapa orang yang Ketika saum Akhlaknya tetap buruk Tidak meninggalkan ucapan Perbuatan yang keji Yang sia-sia Yang madarat Yang menyakiti orang lain Siapa yang saum Tapi akhlaknya buruk Ucapannya nyelekit Perlakunya menyinggung Allah gak butuh Terhadap perbuatan dia Meninggalkan makan dan minum Selama saumnya Ditolak oleh Allah Kalau akhlaknya buruk Saum wajib melahirkan Kemuliaan akhlak Kalau saumnya benar Sholat juga demikian Sholat yang benar Yang diterima Harus melahirkan kemuliaan akhlak Intinya Akhlak yang baik ini Produk dari ibadah yang benar Yang berkualitas Hasil atau buah Dari iman yang benar Dari akidah yang benar Dari tawhid yang benar Ketika seorang akhlaknya buruk Menunjukkan imannya tergerus Imannya tipis Kata Nabi SAW Wallahi la yumin Wallahi la yumin Wallahi la yumin Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Tiga kali beliau menyatakan begitu Ya di awali oleh sumpah Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Siapa yang tidak beriman itu Wahai Rasulullah Beliau menjawab Orang yang akhlaknya buruk kepada tetangga Yang menyakiti tetangga Orang yang tetangganya Tidak merasa aman Dari gangguannya Selalu mengganggu tetangga Baik dengan ucapan Dengan perbuatan Dengan segala macam Yang menyebabkan tetangga Tidak betah Orang ini tidak beriman Kata Nabi SAW Jadi Iman seorang dilihat Dari bagaimana Cara dia berakhlak Bermuamalah dengan tetangga Iman dilihat Bagaimana cara dia berbicara Cara dia menerima tamu Cara dia bertetangga Itu indikator keimanan Makanya makin sempurna imannya Makin mulia akhlaknya Kata Rasulullah SAW Aqmalul mu'mini na imanan Ahasinuhum akhlak Orang mu'min yang paling sempurna imannya Adalah orang mu'min yang paling Baik akhlaknya Akhlak itu Indikator keimanan Akhlak itu Buahnya tak dari Ibadah yang benar Yang bagus Yang diterima oleh Allah SWT Oh pantas Kalau begitu Akhlak Menjadi kunci Pembuka pintu surga Bahkan surga Yang Diraih dengan akhlak Bukan level rendah Atau pertengahan Tapi level yang tertinggi Ini penyebab pertama Kenapa akhlak itu Menjadi kunci Terbukanya pintu surga Karena Sekali lagi Akhlak Adalah buahnya tak dari keimanan Akhlak Adalah produk Atau hasil Dari ibadah yang benar Baik ibadah itu Sholat Saum Umroh haji Dan yang lain-lain Ini yang pertama Kedua Kenapa Akhlak itu Menjadi Penyebab Orang-orang Masuk ke dalam Surga Karena Akhlak yang Baik Yang baik Menjadi Penyebab Orang itu Dicintai Oleh Allah Siapa yang Disintai oleh Allah Gak mungkin Dikenarakakan Itu ya Pasti Dikesurgakan Dan surganya Juga Levelnya Bukan level Renaf Pasti yang Tertinggi Kata siapa Akhlak yang Baik itu Menyebabkan Orang itu Dicintai oleh Allah Kata Allah Dalam Al-Quran Ditunjang Dengan Penjelasan Nabi Sallallahu Al-Alihi wasalam Dalam hadith Hadithnya yang Sahih Mana Cinggayat Al-Quran Banyak Pengen Berapa Ayat Kita kasih Nantong Serting Panjang Teng Cukup Satu Dua Tiga Empat Ayat Saja Di antara Ayat Ayat Tersebut Adalah Pernama Surah Al-Baqarah 195 Allah Menyatakan Dan Dan berinfaklah Kalian Akhlak 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 Yang Mulia Kenapa Allah Menyuruh Untuk Berbuat Baik Innalaha Yuhib Al-Musin Karena Sungai Allah Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Baik Perbuatan Baik Termasuk Akhlak Yang Mulia Pelakunya Allah Cintai Itu Ini Pertama Kedua Banyak Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Beberapa Contoh Akhlak Yang Baik Dan Pelakunya Dicintai Oleh Allah Salah Satu Bentuk Akhlak Yang Baik Adalah Sabar Ketika Menerima Musibah Tidak Berkeluh Kesah Tidak Rumah Tidak Stres Tidak Depresi Tidak Menjerit Tidak Gogoleran Lolongseran Gugulingan Seperti itu Tapi Sabar Kalm Ini Orang Akhlaknya Baik Dengan Kesabarannya Orang Yang Sabar Allah Cintai Wallahu Yuhib Wallahu Yuhib Sabirin Inna Allah Yuhib Sabirin Allah Mencintai Orang Orang Yang Sabar Inna Allah Yuhib Al-Muxitin Allah Mencintai Orang Orang Yang Berbuat Adil Adil Sabar Berbuat Kebaikan Itu Contoh Akhlak Yang Mulia Dan Orang Yang Allah Cintai Makanya Tak 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 Apabila Dalam Salah Satu Hadith Diriwayatkan Oleh Imam Al-Hakim Dalam Kitab Al-Musadra' Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami Dalam Kitab Majma'ul Zawaid Rijaluhu Sahih Rijal Hadith Ini Semuanya Sahih Berkata Rasul Sallallahu Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Hamba Allah Yang Paling Baik Akhlak Malah Rasul Sallallahu Assalam Merinci Salah Satu Di antara Kemuliaan Akhlak Yang dimiliki Oleh Seorang Adalah Orang Itu Banyak Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Orang Lain Merasakan Manfaat Dari Orang Ini Itu Semulia Mulia Akhlak Manfaat Dari Hartanya Manfaat Dari Nasihatnya Manfaat Dari Ilmunya Manfaat Dari Tenaganya Pokoknya Selalu Menolong Membantu Orang Lain Dengan Apapun Yang Dia Miliki Dia Punya Uang Dia Bantu Dengan Uang Dia Punya Ide Dia Bantu Dengan Ide Dia Punya Tenaga Dia Bantu Dengan Tenaga Pokoknya Semua Yang Dimiliki Itu Manfaat Bagi Orang Lain Itu Akhlak Yang Baik Atau Akhlak Yang Benar Baik Dan Benar Ternyata Orang Yang Paling Banyak Memberi Manfaat Kepada Manusia Orang Itu Akan Semakin Dicintai Oleh Allah Kecintaan Allah Kepada Seorang Salah Satunya Dilihat Dari Seberapa Besar Manfaat Yang Bisa Dia Berikan Ke Banyak Orang Hadis Sahih Riwayat Imam At-Tabra Menyatakan Sesungguhnya Hamba Allah Yang Paling Dicintai Oleh Allah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Lain Nah Memberi Manfaat Kepada Manusia Lain Itu Jelas Merupakan Kemuliaan Akhlak Karena Itulah Maka Amalan Amalan Yang Berupa Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Adalah Amalan Yang Juga Paling Dicintai Oleh Allah Beliau Melanjutkan Sabdanya Kata Beliau Kata Rasul S.A.W Amal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Kalau Amalnya Dicintai Orangnya Pasti Dicintai Oleh Allah Amal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Memberikan Kebahagiaan Kepada Hati Sama Muslim Ini Akhlak Yang Baik Bukan Ya Atau Melepaskan Orang Muslim Dari Kesulitan Ada Orang Muslim Lain Ada Mengalami Kesulitan Kita Bantu Sehingga Dia Terlepas Ini Akhlak Yang Baik Ya Atau Engkau Lunasi Hutang Yang Baik Hutang Kita Dilunasi Karena Dia Nggak Mampu Bayar Atau Hutang Ke Orang Lain Kita Bayarin Karena Memang Dia Kesulitan Membayar Itu Juga Dicintai Oleh Allah Atau Menghilangkan Kelaparan Dari Diri Orang Lain Ini Semua Berupa Akhlak Yang Mulia Ternyata Amal Itu Amal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Yang Paling Dicintai Yang Paling Gede Pahalanya Aksar Itu Penjelasan Para Ulama Sampai Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyatakan Kalau Aku Berjalan Bersama Saudaraku Untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Dia Kita Bantu Gitu Ya Untuk Memenuhi Kepentingan Dunia Dia Itu Lebih Aku Sukai Daripada Iktikaf Di Masjidku Ini Selama Satu Bulan Bayangkan Iktikaf Di Masjid Nabawi Sebulan Pahalanya Segede Apa Pasti Banyak Malamnya Tahajud Siangnya Ibadah Baca Quran Saum Zikir Berdoa Terus Sebulan Di Masjid Nabawi Seribu Kalilipat Di Masjid Manapun Kebanyang Genanya Pahala Orang Yang Iktikaf Di Masjid Nabawi Tapi Kata Nabi Sallallahu Sallam Aku Lebih Suka Membantu Saudaraku Daripada Iktikaf Sebulan Di Masjidku Makna Aku Lebih Suka Artinya Aksar Ruha Ajru Lebih Gede Pahalanya Ini Akhlak Yang Baik Bukan Akhlak Yang Baik Dan Ternyata Akhlak Yang Baik Itu Segitu Besar Pahalanya Dicintai Oleh Allah Dicintai Oleh Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Pantas Kalau Kemuliaan Akhlak Ini Menjadi Penyebab Orang Itu Masuk Kedalam Surga Dan Surganya Bukan Surga Tingkat Rendahan Tapi Sangat Sangat Tinggi Inilah Alasan Yang Kedua Kenapa Akhlak Yang Mulia Menyebabkan Pelakunya Masuk Ke Dalam Surga Dan Surganya Level Yang Tertinggi Alasan Yang Ketiga Akhlak Yang Baik Itu Menyebabkan Timbangan Amal Baik Kita Amat Sangat Super Berat Di Akhirat Kita Tau Kan Setiap Kita Punya Dosa Punya Pahala Kita Sering Ibadah Tapi Sering Juga Maksiat Betul Apa Bener Betul Dan Bener Gak Ada Di Antara Kita Yang Berani Saya Gak Pernah Berbuat Dosa Ibadah Terus Ada Yang Berani Begitu Gak Ada Kalau Seseorang Ibadah Terus Dan Tidak Pernah Melakukan Dosa Apakah Pasti Dia Pahalanya Penuh Dosanya Nol Enggak Dalam Ibadah Sendiri Sering Melakukan Dosa Orang Sholat Pasti Enggak Dia terlepas Dosa Selama Sholat Enggak Dia sering Berbuat Dosa Di dalam Sholat Dosa Apa Dalam Sholat Banyak Mungkin Niat Yang Tidak Ikhlas Atau Naya Ini yang Terutama Kehusuan Ya Enggak Apa Kita Dalam Sholat Sok Ngalamun Tara Bukan Oh Sok Selalu Iya Enggak Dosa Dosa Dari mana Kita Dosa Dari Al-Quran Al-Quran Mengancam Fawailulil Musallin Alladhinahum An Sholatihim Sahun Kita suka Sahun Enggak Dalam Sholat Aku Suka Sahun Dalam Sholat Selalu Iya Enggak Pas Takfir Allahu Akbar Menit Dua Menit Konsentrasi Menit Kati Luta Mulai Ingat Ingat Kesimontong Ingat Ke Daging Kambing Ingat Keurusan Urusan Dunia Ingat Kehutang Ingat Ngitung Bati Bagi Para Pedagang Sok Itu Tara Iya Pasti Sahun Dosa Dosa Makanya Terancam Fawailulil Musallin Dalam Sholat Aja Kita Berdosa Ketika Saum Asok Melakukan Dosa Asok Makanya Pantes Beres Sholat Assalamualaikum Assalamualaikum Yang pertama Kali kita Ucapkan Apa Astagfirullah Tiga Kali Kenapa Istighfar Seusai Sholat Kayak Seperti Sudah Melakukan Dosa Iya Di dalam Sholat Kita Melakukan Banyak Dosa Jadi Kita Ini Dosa Ada Sering Bahkan Di dalam Ibadah Pun Kita Melakukan Dosa Apalagi Di luar Ibadah Tapi Ibadah Oh Saksas Siren Saba Siren Manya Kita Suka Melakukan Ibadah Yang Dijanjikan Surga Tapi Kita Suka Melakukan Perbuatan Dosa Yang Diansam Oleh Neraka Dua-duanya Kita Lakukan Semua Manusia Melakukan Dua-duanya Terus Akhirnya Kuma Atau Kesurga Apakah Neraka Ditimpang Nanti Kata Allah Fa'amma Man Tha'qulat Mawazinu Fahuwa Fi'insyati Radiyah Siapa yang lebih berat Timbangan Amal baiknya Pahalanya Lebih berat Daripada Dosanya Fahuwa Fi'insyati Radiyah Dia akan Berada Dalam Kehidupan Yang Menyenangkan Senang Bahagia Kesurga Langsung Dosanya Ada Ada Tapi Lebih Enteng Lebih Ringan Terus Kumaha Dosanya Itu kan Sekecil Apapun Dosa Pasti Ada Balasannya Dosanya Terhapus Kebaikan Kebaikan Lebih Banyak Kebaikan Kebaikan Pahala Pahala Itu Bisa Menghapus Dosa Makanya Kata Rasul Salah Al-Salam Ikuti Keburukan Dengan Kebaikan Kebaikan Itu Bisa Menghapus Dosa Keburukan Tadi Karena Dosa Terhapus Oleh Kebaikan Ada pun Orang Yang Lebih Ringan Timbangan Kebaikannya Berarti Lebih Berat Ke Dosa Lebih Banyak Dosa Tempat Kembalinya Ke Neraka Haw Jadi Kesurga Atau Kenerakanya Itu Dilihat Dari Hasil Timbangan Lebih Berat Kemana Makanya Kalau Kita Meyakini Pasti Kita Banyak Melakukan Dosa Imbangi Dengan Banyak Melakukan Ibadah Kebaikan Agar Ibadah Kebaikan Itu Bisa Menghapus Dosa Dosa Tadi Selain Tobat Banyak Dosa Harusnya Banyak Tobat Tapi Banyak Dosa Yang Tidak Kita Tobati Dosa Nama Tiap Hari Bahkan Sehari Juga Setiap Jam Tak Mustahil Setiap Menit Kita Berdosa Hari Tobat Sabar Hari Sekali Kita Sabar Minggu Sekali Kita Dosa Bisa Kita Hitung Tobat Ira Hanya Orang Tobat Terakhir Asalkan 4 tahun Yang Lalu Nah Dosa itu Terhapus oleh Kebaikan Kebaikan Selain oleh Tobat Kita Berupayalah Melakukan Amal Yang Timbang Timbangan Sangat Berat Salah Satu Penyebab Timbangan Kita Berat Adalah Kemuliaan Akhlak Semakin Mulia Akhlaknya Semakin Berat Timbangan Amal Kebaikannya Sebagaimana Sabda Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidhi Dan Imam Ibdu Hibban At-Tirmidhi Menyatakan Hadithun Hasanun Sohihun Hadis ini Hadis yang Hasan Sohih Berkata Rasul Sallallahu Sallallahu Hadis ini Tidak ada Sesuatu Pun Di dalam Timbangan Yang Lebih Berat Dibanding Kebaikan Akhlak Akhlak Yang Baik Ini Menyebabkan Timbangan Amal Kebaikan Kita Super Berat Sangat Berat Makanya Perbanyak Kemuliaan Akhlak Untuk Memperberat Timbangan Amal Kebaikan Kita Itu Yang Menjadi Penyebab Kenapa Orang Yang Berakhlak Itu Allah Jamin Surga Dan Surganya Surga Dengan Level Yang Sangat Tinggi Inilah Penyebab Yang Ketiga Apa Keempat Ketiga Kenapa Akhlak Bisa Menyebabkan Orang Itu Mudah Masuk Surga Karena Akhlak Ternyata Menyebabkan Timbangan Amal Kebaikan Kita Amat Sangat Berat Bahkan Terberat Kata Kata Nabi Sallallahu 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 Yang Yang Baik Akan Menghasilkan Pahala Pahalanya Sebanding Dengan Ahli Ibadah Malam Harinya Tahajud Siang Harinya Saum Sayangkan Kalau ada Orang Tiap Hari Begitu Malam Harinya Dia Sholat Tahajud Melakukan Sebaik Baik Ibadah Malam Hari Yaitu Tahajud Siangnya Melakukan Sebaik Baik Ibadah Di siang Hari Yaitu Saum Bayangkan Malam Harinya Tahajud Siangnya Saum Terus Setiap Hari Begitu Kebayang Gak Pahalanya Iya Kebayang Pahalanya Besar Saya yakin 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 Banget Sih Tidak Menduga Tak ada Di antara Yang hadir Disini Yang Malam Tahajud Siang Saum Dan Itu Dilakukan Tiap Hari Ayah Nuk Itu Dia Namun Ayah Jempol Lagi Opat Pahalanya Pasti Besar Ternyata Pahala Sebesar Itu Bisa Diraih Oleh Seorang Muslim Yang Ibadahnya Mukhtasid Mukhtasid Itu Alakadarnya Dia Hanya Melakukan Amalan Yang Fardu Yang Sunnahnya Banyak Ditinggalkan Tapi Pahalanya Bisa Sebanding Dengan Ahli Ibadah Yang Ahli Tahajud Malam Hari Ahli Saum Di Siang Hari Dengan Cara Memiliki Akhlak Yang Sangat Baik Akhlak Yang Baik Melahirkan Pahala Sebesar Tahajud Di Malam Hari Dan Saum Di Siang Hari Kata Siapa Kata Nabi Bukan Kata Saya Saya Hanya Menyampaikan Di Hadisnya Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Abu Daud Imam Ahmad Imam Al-Hakim Dalam Kitab Al-Mustadraq Yang Menyatakan Hadis ini Sahih Berdasarkan Syarat Imam Muslim Berkata Nabi Sallallahu Sallallahu Inna Rajula Layudriku Bi Husni Kholuqihi Darajati Kaimin Lail Saimin Nahar Sesungguhnya Seseorang Seorang Muslim Tentu Saja Dengan Kebaikan Akhlak Dia Mampu Meraih Derajat Ahli Tahajud Di Malam Hari Dan Ahli Saum Di Siang Hari Ini Satu Lafad Dalam Salah Satu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Daud Dalam Hadis Lain Diriwayatkan Imam Ahmad Dan Imam At-Tabroni Dengan Sanad Yang Juga Sahih Sedikit Berbeda Lafad Tapi Maknanya Sama Berkata Rasulullah S.A.W Innal Muslimal Musaddad Layudriku Darajatas Sawamal Kawam Bi Ayat Allah Azawajalla Likarmi Daribatihi Wahusni Kulukihi Kata Rasul S.A.W Sesungguh Seorang Muslim Yang Musaddad Makna Muslim Musaddad Adalah Muslim Yang Ibadahnya Biasa Biasa Tidak Hebat Banget Gitu Basa Sunda Nama Muslim Nubah Sajan Simple Sederhana Atau Ibadahnya Hanya Sebatas Yang Wajib Yang Sundanya Banyak Ditinggalkan Hanya Meninggalkan Yang Haram Yang Makruh Kadang Dilakukan Dan Itu Tidak Dosa Meninggalkan Yang Sunnah Tidak Dosa Selama Yang Wajib Dilaksanakan Muslim Musaddad Muslim Yang Hanya Mengamalkan Yang Wajib Saja Tidak Layudriku Derajat Assawam Al-Qawam Dia Akan Mampu Meraih Derajat Assawam Dan Al-Qawam Assawam Ahli Saum Al-Qawam Ahli Tahajud Kalau Orang Yang Suka Saum Disebut Soim Disebutnya Isim Fa'il Dari Saum Yasumu Sauman Ausyaman Orang Yang Saum Soim Kalau Sekali Dua Kali Tapi Kalau Saumnya Terus Menerus Dan Saumnya Berkualitas Disebut Soam Dalam Bahasa Arab Disebut Serhat Mubalagah Bentuk Kata Yang Mubalagah Mubalagah Itu Sangat Berlebih Lebihan Soam Ahli Saum Terus Terusan Dan Saumnya Berkualitas Orang Yang Melakukan Qiyam Lail Tahajud Disebut Qo'im Tapi Kalau Tahajudnya Qiyam Lail Terus Terusan Dan Berkualitas Disebut Qo'wam Ahli Tahajud Ahli Saum Pahalanya Luar Biasa Tapi Segeda Itu Pahalanya Ternyata Bisa Diraih Oleh Seorang Muslim Yang Musaddad Musaddad Tidak Tahajud Tidak Tidak Sahum Sunnah Ngenukur Salat Fardu Yang Lima Waktu Atau Sahum Ramadan Udah Yang Sunnah Banyak Ditinggalkan Tapi Orang Itu Muslim Yang Musaddad Mampu Meraih Derajat Ahli Ahli Sahum Dan Ahli Tahajud Hanya Dengan Disebut Likaromidori Batihi Wahusni Khuluki Karena Kedermawanannya Dan Karena Kemuliaan Akhlaknya Dia Ini Tukang Tutulung Karubutuh Tatalang Kanususah Tukang Meremawih Kapapada Manusah Ahlaknya Mulia Ahlaknya Baik Ahlaknya Bagus Ibadahnya Pas-pasan Ternyata Mampu Mencapai Derajat Ahli Tahajud Dan Ahli Sahum Apa Yang Dia Maksud Dengan Derajat Saya Boleh Minum Dulu Ya Bismillah Yang Dimaksud Dengan Derajat Kata Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Al-Tingkatan Di Surga Tingkatannya Tinggi Dan Tingginya Derajat Di Surga Karena Banyaknya Pahala Lebih Banyak Pahala Lebih Tinggi Derajat Berkata Imam Ibn Hajar Dalam kitab Fatul Baris Syarah Sohiyib Bukhari Ketika Menafsirkan Ayat Yarfailahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darajat Allah Mengangkat Orang-orang Beriman Dan Berilmu Beberapa Darajat Kata Beliau Raf'at Darajat Derajat Dikas Derajat Ketinggian Derajat Itu karena Banyaknya Pahala Jadi Pahala Seringkali Diungkapkan Dengan Lafa Derajat Seperti Dalam hadis Ini Seorang Muslim Yang Alakadar Tapi Mampu Mencapai Derajat Ahli Saum Dan Ahli Tahajud Makananya Mampu Meraih Pahala Sebanyak Pahala Ahli Saum Ahli Tahajud Karena Kemuliaan Akhlak Jadi Ternyata Pahala Yang Dilahirkan Dari Akhlak Luar Biasa Banyaknya Dalam hadis Ini Disebutkan Sebanyak Ahli Tahajud Ahli Saum Dalam Hadis Yang Tadi Nabi Salah Menyatakan Kalau Aku Berjalan Bersama Saudara Untuk Membantu Dia Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunianya Itu Lebih Aku Sukai Daripada Itikaf Di Masjidku Selama Sebulan Maksud Lebih Aku Cintai Lebih Banyak Pahala Daripada Itikaf Di Masjid Nabawi Selama Satu Bulan Segeda Itu Pahala Dari Akhlak Yang Mulia Pantas Kalau Begitu Orang Yang Memiliki Kemuliaan Akhlak Itu Dia Menyebabkan Masuk Ke Surga Secara Mudah Dan Surga Yang Diraih Ternyata Level Yang Sangat Tinggi Dari Dari Sinilah Kita Bisa Melihat Betapa Sangat Penting Akhlak Dalam Kehidupan Kita Karena Tadi Akhlak Adalah Buah Nyata Dari Akidah Dari Tauhid Dari Iman Dari Ibadah Ibadah Baik Akidah Baik Iman Baik Akhlak Baik Akhlak Buruk Menunjukkan Buruk Semuanya Karena Itulah Tak Heran Apabila Nabi Muhammad Orang Yang Sudah Dipuji Memiliki Kemuliaan Akhlak Oleh Allah Ternyata Beliau Pun Tetap Minta Kepada Allah Agar Diberi Hidayah Untuk Memiliki Akhlak Yang Baik Dalam Salah Satu Doa Yang Ma'ruf Yang Masyur Nabi Berdoa Allahumah Dini Li Ahsan Al-Akhlaq Ya Allah Berikan Aku Hidayah Untuk Meraih Kemuliaan Akhlak Karena Tidak Ada Yang Bisa Menunjuk Aku Kepada Kemuliaan Akhlak Kecuali Engkau Palingkan Aku Jauhkan Aku Dari Keburukan Akhlak Karena Tidak Ada Yang Bisa Memalingkan Aku Dari Kemulian Akhlak Kecuali Engkau Dalam Doa Lain Beliau Bersabda Allahumma Inni A'udhu Bika Min Mungkarat Akhlak Ya Allah Sungguhnya Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Kemungkaran Akhlak Itu Selain Nabi Kenapa Beliau Meminta Kemuliaan Akhlak Minta Dipalingkan Dari Keburukan Akhlak Karena Ternyata Akhlak Ini Luar Biasa Orang Yang Akhlak Baik Menunjukkan Baik Akhidah Imannya Tauhid Ibadah Semuanya Kalau Baik Semuanya Perlakunya Baik Juga Akhir Kematian Baik Juga Nasib Dia Di Alam Kuburnya Baik Juga Nasib Dia Di Akhirat Nanti Dan Sebaliknya Kalau Akhlak Kita Buruk Menunjukkan Buruknya Iman Kita Buruknya Ibadah Kita Dan Akan Buruk Akhir Dari Kehidupan Kita Orang Yang Buruk Akhlak Dia Akan Mati Dalam Kadaan Sul Khatimah Kalau Demikian Buruk Juga Nasib Dia Di Alam Kubur Dia Akan Terkena Azab Kubur Wala Yadzubillah Buruk Juga Nasib Dia Di Akhirat Di Alam Mahsyar Dia Akan Menderita Ketika Hisap Dia Akan Hisap Dengan Sangat 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 Keras Dan Sangat Sangat Berat Ketika Ditimbang Akan Lebih Berat Kepada Amal Buruk Kepada Dosanya Ketika Dibagi Catatan Amal Dia Akan Menerima Dengan Tangan Kiri Di Balik Punggungnya Ketika Berbondong Bondong Ketelaga Haud Nabi S.A.W. Dia Akan Diusir Tidak Bisa Minum Ketika Nyebrang Sirot Dia Akan Terjungkal Kedalam Neraka Dan Berakhir Di Neraka Azam Yang Sangat Berdih Akhlak Buruk Menunjukkan Keburukan Iman Keburukan Ibadah Dan Kehidupannya Akan Buruk Kematian Akan Buruk Di Alam Barzah Akan Bernasih Buruk Sampai Ke Akhirat Buruk Karena Keburukan Akhlak Oleh Karena Itulah Maka Jangan Abeikan Kemuliaan Akhlak Akhlak Adalah Pintu Surga Yang Banyak Diabaikan Oleh Manusia Miliki Akhlak Dengan Cara Memperbaiki Iman Memperbaiki Ibadah Memperbaiki Segala Sesuatu Yang Menjadi Kewajiban Kita Maka Ibadah Kita Baik Akhidah Kita Baik Akan Melahirkan Buah Yang Baik Berupa Kemuliaan Akhlak Baik Pula Nasib Kita Di Alam Kubur Baik Pula Nasib Kita Di Akhirat Nanti Inilah Pintu Surga Yang Banyak Diabaikan Yaitu Kemuliaan Akhlak Tanamkan Dalam Diri Kita Tanamkan Dalam Diri Anak Anak Diri Kita Insyaallah Ini Yang Akan Mengundang Barokah Dalam Kehidupan Kita Dunia Sampai Akhirat Cukup Ya Sampai Disini Saja Saya Lihat Saya Sudah Ngantuk Anehnya Ngawas Tapi Ngantuk Apalagi Nguping Kenana Cukup Sampai Disini Dan Kita Masuki Sekarang Sesi Tanya Jawab Baik pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Ijin bertanya Bagaimana Akhlak Dan Adab Yang Harus Dimiliki Dan Diterapkan Saat Bermedia Sosial Sesuai Dengan Ajaran Islam Memang Akhlak Ini Wajib Diterapkan Dalam Seluruh Aspek Dalam Seluruh Bidang Termasuk Dalam Bermedia Sosial Media Sosial Media Bermuamalah Dengan Sesama Manusia Bagaimana Akhlak Yang Baik Pertama Jadikan Media Sosial Sebagai Media Untuk Beribadah Dan Berda'wah Berda'wah Beribadah Bahkan Itu Terlibat Dalam Mendidik Masyarakat Oleh Karena Itu Pertama Postinglah Kebaikan Yang Kita Yakini Baiknya Boleh Sampaikan Ayat Al-Quran Boleh Sampaikan Hadith Yang Sahih Yang Kita Yakini Kesahihannya Berasarkan Penjelasan Para Ahlinya Boleh Kita Posting Baik Tulisan Tulisan Ahlinya Tulisan Para Ulama Walaupun Hanya Penggalan Penggalan Pendek Gitu Ya Tapi Itu Bersumber Dari Ahlinya Dari Para Ulama Dengan Mencantumkan Nama Ulama Yang Kita Kutip Sumbernya Juga Dalam Kitab Apa Bila Perlu Juz Dan Halamannya Kita Share Ya Dan Atau Penggalan Cerepen Ceramah Pendek Berdurasi Satu Menit Dari Ustadz Yang Dikenal Keilmuannya Dan Kelurusan Pemahamannya Silahkan Ya Itu yang Pertama Jangan Sekali-kali Menebar Syubhad Dalam Bentuk Berbicara Agama Tapi Tidak Memakai Ilmu Kalau Mengutip Hadis Yang Dia Pakai Hadis Palsu Yang Dia Kutip Atau Hadis Doif Tanpa Menjelaskan Kedroifannya Ingat Menyebar Hadis Doif Atau Palsu Itu Dosanya Luar Biasa Karena Berdusta Atas Nama Rasulullah S.A.W. Ancamannya Neraka Nabi S.A.W. Namun Hadis Yang Mutawatir Siapa Orang Yang Berdusta Atas Namaku Dengan Sengaja Dahlah Dia Menempati Tempat Duduk Dalam Neraka Jangan Asal Ngeshare Hadis Tanpa Mengetahui Kesahihan Hadis Itu Dan Ini Banyak Dilakukan Oleh Orang Merasa Ibadah Padahal Menebar Dosa Pernah Nggak Kita Membaca Postingan Yang Masuk Ke Kita Siapa Yang Memberitahukan Kedatangan Bulan Raja Maka Akan Begini Ada Hadis Siapa Al-Suf Kita Merasa Ibadah Tapi Padahal Itu Menebar Dosa Berdosa 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 Atas Nama Rasul Sallallahu 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 Disebar Kebanyak Orang Ribuan Orang Ikut Membaca Terpengaruh Dan Ngeshare Lagi Ngerishhare Surser 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 Menjadi Jariah Dosa Jariah Dosa yang Mengalir Terus Mengerus Jadi Pertama Pakai Media Sosial Itu Untuk Menebar Kebaikan Kedua Pakai Bahasa Yang Santun Yang Sopan Yang Beradab Hindari Kata-kata Celaan Hidaan Yang Menyinggung Ingat Ketersinggungan Orang Bisa Mengundang Laknat Kalau Empat Orang Tersinggung Dengan Postingan Kita Karena Memang Bernada Mengejek Atau Menghina Itu Kezoliman Kalau Orang Itu Berdoa Kepala Allah Untuk Keburukan Kita Kena Kita Karena Doa Orang Yang Dizolimi Tidak Akan Ditolak Da'watul Madlum Mustajabatun Wa Inkana Fajir Doa Orang Yang Dizolimi Mustajab Walaupun Orang Itu Durhaka Orang Itu Ahli Masyiat Tapi Kita Dolimi Sakit Hati Tersinggung Berdoa Kepala Untuk Keburukan Kita Kena Kita Jadi Hindarkan Celaan Hinaan Memojokan Orang Lain Itu Yang Keduanya Pakai Bahasa Yang Santun Yang Sopan Nah Yang Ketiga Jangan Lupa Jangan Lupa Hindarkan Juga Walaupun Tidak Menyinggung Bahkan Bersifat Menghibur Tapi Berisi Dusta Tadi Nabi Salah Ustaz Menyatakan Aku Pemimpin Di suatu rumah Di tengah-tengah Surga Bagi orang Yang meninggalkan Dusta Walaupun Sekedar Bercanda Bercanda Boleh Tapi Jangan Menyelipkan Dusta Jangan Mengarang-ngarang Kisah-kisah Fiktif Sekedar Orang Membuat Orang Tertawa Terlebih Terlebih Ini Ini juga Banyak Dilakukan Ustaz Yang kurang 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 Takut Terhadap Allah Menyelipkan Cerita Dusta Di dalam Ceramahnya Sekedar Membuat Mustami Tertawa Dan Yang paling Konyol Cerita Dustanya Itu Tentang Para Malaikat Malaikat Itu Dijadikan Guyonan Dengan Mengarang Kisah-kisah Yang Dusta Memang Tertawa Dan memang Disukai oleh Orang lain Yang Kayak Ustaz Yang kayak gini Laku Keras Membuat Orang Tertawa Kalau Mengundang Pelawak Mahal Mending Undang Ustaz Tapi Lucu Ya Nggak Terus Merasa Ibadah Isinya Lawakan Dan Lawakannya Itu Dibumbui Kisah-kisah Dusta Dan Kisah Dusta Ini Adalah Yang Ada Unsur Plecehan Kepada Para Malaikat Maka Ini Tidak Boleh Jangan Ngeser Yang Seperti Itu Silahkan Lagi Baik Pertanyaan Berikutnya Ini Banyak Terpilih Saja Random Mohon Maaf Jika Dari Jamaah Ada Yang Tidak Dibacakan Bagaimana Hukumnya Ustaz Untuk Orang-orang Yang Ahlaknya Baik Tapi Dia Itu Bukan Seorang Muslim Sama Halnya Dengan Wanita Muslim Yang Tidak Memakai Jilbab Tapi Mempunyai Ahlak Yang Baik Kepada Suami Itu Bagaimana Jadi Tidak Berjilbab Tapi Baik Jadi Bahasanya Ahlak Baik Tapi Bukan Seorang Muslim Tidak Berjilbab Tapi Baik Kepada Suaminya Mereka Ustaz Baik Barakallahu Fik Akhlak Itu Terbagi Kepada Beberapa Bagian Ada Akhlak Kepada Allah Ada Akhlak Kepada Rasulullah Ada Akhlak Kepada Sama Manusia Itu Semuanya Tentang Akhlak Bagaimana Kalau ada Orang Kepada Sesama Manusia Tetangga Akhlaknya Baik Tapi Ke orang tua Atau Ke gurunya Kurang Ajar Apakah Orang itu Masih disebut Akhlaknya Baik Tidak Akhlaknya Buruk Nah Sekarang Bagaimana Kalau akhlak Kepada Sama Baik Tapi Akhlak Kepada Allah Dan Rasulnya Buruk Akhlak Yang Buruk Kepada Allah Menyembah Kepada Selain Allah Kepada Allah Menyembah Tapi Kepada Selain Allah Menyembah Musyrik Dia Musyrik Itu Buruk Buruk Akhlak Kepada Allah Terus Kepada Rasul Salus Ajarannya Dilecehkan Sunnah Nabi Diabaikan Dia Lebih Berpegang Kepada Adat Istiadat Tradisi Kebiasaan Manusia Mau baik Mau buruk Daripada Berpegang Teguh Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Orang Ini Akhlaknya Buruk Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jadi Seorang Muslim Yang Akhlaknya Baik Maksudnya Baik Keseluruh Fihak Kepada Allah Baik Iman Akidah Tauhid Lurus Makanya Saya Tadi Bilang Akhlak Yang Baik Itu Buah Dari Akidah Yang Lurus Jadi Akhlak Kepada Allah Baik Ibadahnya Baik Kepada Rasul Sallallahu Sallam Baik Memegang Teguh Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Nah Baru Melahirkan Kemuliaan Akhlak Kepada Sesama Nah Sekarang Sebaliknya Kepada Sesama Baik Tapi Kepada Rasul Buruk Kepada Allah Lebih Buruk Lagi Orang Ini Berakhlak Buruk Kepada Allah Walaupun Baik Kepada Sesama Manusia Maka Orang Itu Tidak Dikazakan Berakhlak Baik Karena Akhlak Kepada Allah Buruk Membuat Seorang Non-Muslim Kepada Sesama Baik Suka Menolong Membantu Gitu Ya Tapi Dia Menyembah Kepada Selin Allah Menyembah Patung Akhlak Orang Itu Kepada Allah Super Buruk Maka Semua Kebaikan Yang Dia Lakukan Kepada Manusia Tetap Akan Allah Balas Tapi Di Dunia Ya Akhirat Tidak Dapat Allah Balas Dengan Harta Allah Balas Dengan Kekuasaan Allah Balas Dengan Kesehatan Allah Balas Dengan Kepentingan Dunia Sampai Ketika Orang Kafir Itu Mau Mati Umpamanya Ada Kebaikan Yang Belum Dibalas Di Dunia Maka Allah Balas Kebaikan Itu Dengan Cara Diringankannya Saat Kematiannya Tenang Matinya Itu Tidak Ada Sakaratul Maut Maka Terbalaslah Seluruh Kebaikan Sehingga Dia Menghadap Allah Dengan Tidak Membawa Kebaikan Sama Sekali Yang Tersisanya Dosa Dan Keburukan Babak Mulur Di Sono Tapi Orang Orang Melihat Zohirnya Orang Ini Tenang Matinya Akhirnya Dikuburannya Ditulis R.I.P Apa R.I.P R.I.P In Peace Istirahat Dalam Damai Sama Rukna Di Alam Kubur Istirahat Padahal Babak Belut Nah Begitulah Jadi Kebaikan Orang-orang Non-Muslim Kepada Selamat Tetap Allah Balas Tapi Di Dunia Sehingga Di Akhirat Tidak Tersisa Lagi Kebaikan Seluruh Kebaikan Orang-orang Non-Muslim Sudah Allah Balas Di Dunia Dengan Kesenangan Dunia Makanya Tak Heran Orang Yang Paling Berkuasa Di Dunia Yang Paling Kaya Di Dunia Orang Kafir Juga Ya Karena Babalasan Allah Untuk Kebaikan Kebaikan Mereka Di Akhirat Tidak Tersisa Satupun Kebaikan Yang Tersisanya Dosa Tinggal Babak Belur Di Gencer Oleh Karena Itulah Orang Yang Baik Kepada Sama Tapi Dia Daun Muslim Tidak Dikatakan Berakhlak Baik Karena Akhlak Yang Paling Utama Yang Harus Dia Tunjukkan Kepada Allah Adalah Buruk Demikian Wallahu A'lam Bishab Termasuk Yang Satu Lagi Wanita Tidak Berjilbab Ke Suami Baik Ke Tetangga Baik Tapi Ke Allah Dan Rasulullah Tidak Baik Allah Menyuruh Wanita Itu Menutup Orat Hari Hari Jadi Akhlak Dia Kepada Allah Rasulullah Tetap Buruk Akhlak Dia Kepada Para Ustaz Buruk Ustaz Nyuruh Tutup Orat Kemana Mendih Pakai Leg Bong Pakai You can see Pakai Rock Mini Dan Seterusnya Para Ustaz Para Ulama Menyuruh Menutup Hari Hari Buruk Enggak Akhlak Dia Buruk Tapi Kesuami Baik Hanya Kesuami Ketetangga Baik Hanya Kesuami Dan Allah Rasul Buruk Apakah Dikasakan Berakhlak Baik Enggak Akhlak Itu Buruk Parsial Saja Hanya Sebagian Baik Umumnya Buruk Terutama Kepada Allah Dan Kepada Rasul Allah Siap Ini Kayaknya Sepertanyaan Terakhir Ustaz Izin Bertanya Anak Yang Soleh Yang Memiliki Akhlak Yang Baik Apakah Bisa Menolong Orang Tuanya Di Akhirat Jika Orang Tuanya Berperilaku Kurang Baik Semasa Hidup Iya Barakallahu Fik Anak Yang Soleh Orang Tuanya Salah Anak Nak Kayung Yun Pika Resepen Batur Karena Akhlak Yang Mulia Orang Tuan Pika Sebelin Apakah Kesolehan Anak Bisa Manfaat Bagi Kedurhakaan Orang Tuan Bagi Orang Tuan Yang Durhaka Iya Bisa Karena Kesolehan Anak Bagaimanapun Tidak Akan Bisa Lepas Dari Peran Para Orang Tua Sekecil Apapun Peran Itu Minimal Osoklah Mapatahan Hidap Kasep Gelis Ulasiga Bapak Jeng Makan Gitu Ya Sadar Bahwa Bapak Anak Dengan Makan Tapi Kesebelin Ada Apa Patah Nerap Minimal Minimal Ada Peran Membiayai Minimal Ada Peran Mendukung Minimal Ada Peran Tidak Menghalangi Ulaka Masyid Bisi Soleh Gak Ada Yang Kayak Begitu Jangan Ngaji Ke Bisi Kasurga Gak Ada Yang Begitu Pasti Sejahat Apapun Orang Tua Melihat Anak Yang Ngaji Seneng Dia Itu Dukungan Minimal Tidak Menghambat Merupakan Sebuah Dukungan Ada Peran Jadi Sebejat Apapun Orang Tua Memiliki Peran Besar Terhadap Pertumbuhan Kebaikan Sang Anak Oleh Karena Itulah Maka Nanti Di akhirat Itu Seorang Orang Tua Akan Terkaget Kaget Karena Mempunuh Pahala Yang Besar Yang Pahala Itu Dia Tidak Pernah Merasa Mengamalkan Amalan Baik Yang Pahala Yang Segede Itu Dia Berkata Rabbi Aina Lihada Anna Lihada Ya Allah Dari mana Saya Memperoleh Pahala Besar Ini Kata Allah Min Istighfar Yowala Dikalak Itu Istighfar Anakmu Untukmu Anaknya Beristighfar Memintakan Ampunan Orang Tua Menghasilkan Pahala Bagi Orang Tuanya Ini Pahalanya Makanya Tak heran Kalau Nabi Menyatakan Kalau Anak Adam Mati Putus Semua Amal Maksud Putus Amal Pahalanya Putus Karena Sudah Mati Tidak Bisa Beramal Tidak Bisa Dapat Pahala Salat Tidak 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 Yang Ketiga Anak Soleh Yang Mendoakan Orang Tua Walaupun Orang Tua Tidak Mendidik Karena Tidak Bisa Ya Dididik Oleh Gurunya Tapi Peran Orang Tua Membiayainya Mendukung Ngadang Danan Anak Junggelis Kasih Ulas Siga Mbak Kan Gitu Siga Bapak Hidap Masing Soleh Sing Rajin Ibadah Jahit Tengkema Didik Kan Gitu Itu Dukungan Itu Peran Akhirnya Anaknya Jadi Soleh Tak Musahil Orang Tua Di Belakang Kita Berdoa Ya Allah Solehkan Anak Saya Ya Allah Pintarkan Anak Saya Doanya Dikabul Anaknya Menjadi Anak Yang Hebat Maka Jelas Orang Tua Memiliki Peran Semakin Besar Peran Orang Tua Terhadap Kesehatan Anak Semakin Gede Keuntungan Yang Diperoleh Oleh Orang Tua Dari Kesolehan Anak Ya Allahu Alam Bisawab Tas Lebih Satu Menit Ada bonus Tadi Cukup Sampai Disini Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wathubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh E Usah Tati Tati E Tati Terima kasih.